Halo para Agile Nation, dengan Coach Atar di sini, dan di edisi kali ini kita akan bahas mengenai salah satu teknik yang sering digunakan dalam pendekatan kerja Agile, yaitu Definition of Done atau DOD. Salah satu masalah yang sering muncul di pekerjaan kita adalah tidak sadari kita atas arti kata selesai. Boss kita sering punya ekspetasi yang berbeda terhadap satu selesai dari pekerjaan yang diberikan kepada kita. Hal ini sering terjadi juga dalam konteks proyek, apakah itu proyek IT atau non-IT. Oleh karena itu, di awal sprint, biasanya setelah pemilihan backlog, maka perlu disepakati arti kata selesai antara developers dan product owners. Developers biasanya punya point of view arti selesai adalah selesai di sisi dia aja, yaitu pengembangan, tanpa menyadari bahwa setelah pengembangan, maka fitur tersebut masih perlu melalui proses pengetesan atau UAT. Lalu lagi harus di-deploy production, atau bahkan ada pengetesan terkait keamanan dan lain-lain. Karena sering terjadi miskomunikasi seperti ini, maka sebaiknya dalam sprint planning, seorang scrum master harus jeli, harus peka untuk melihat gelagat antara developers dan product owners. Apakah ada gesture kebingungan dari developers terhadap sprint backlog yang dipilih, atau bahkan tidak menutup kemungkinan seorang product owner pun masih belum clear ekspetasi dia seperti apa terhadap sprint backlog. Scrum master harus bisa memfasilitasi sprint planning dengan baik, dan make sure bahwa interaksi antara developers dan product owner terjadi, dengan memancing pembahasan mengenai definition of done. Kadangkala cara cepat mendapatkan feedback adalah dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh, atau bahkan pura-pura konfirmasi atas sesuatu yang salah. Karena seringnya kita cepat dapat feedback apabila kita mengatakan yang salah ketimbang yang benar. Karena manusia cenderung suka mengkoreksi yang salah. Setelah terjadi interaksi dan diskusi mengenai definition of done, sebaiknya scrum master juga pancing, dengan pertanyaan bentuk hasil dari sprint backlog. Bisa menggunakan pertanyaan simple, misalnya apabila outputnya itu dokumen, maka di auditnya apakah dokumen hard copy atau soft copy, formatnya seperti apa, apakah pdf, raw format seperti word, excel, atau google docs. Kalau outputnya produk, maka perlu diperjelas sejauh apa wujud produk yang diharapkan. Apakah hasil printing 3D, atau dari kertas, dari bahan tertentu, atau sekedar sketsa. Hal-hal teknis seperti ini harus terontar dalam penajaman DOD. Kalau tidak, maka kita gagal melakukan fail fast, bahan baru ketahuan salahnya saat sprint review. Dan ini yang ingin kita hindari. Nah, tips dari Coach Atar adalah seorang scrum master harus bisa membaca gelagat developers dan product owner, harus bisa memfasilitasi diskusi dengan melontarkan pertanyaan, dan hindari asumsi-asumsi bahwa kedua belah pihak sudah tahu apa yang diinginkan. Oke, sekian dulu untuk Agile in 5 Minutes-nya. Apabila Agile Nation punya ide, apa yang perlu kita eksplos bersama, tulis di kolom komen di bawah ini. Dengan Coach Atar di sini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi lainnya Agile Nation.